Hai, ketemu lagi sama saya, Yvonne Setiawati. Hari ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara menanam di rumah dengan menggunakan sampah-sampah kita sehari-hari menggunakan probiotic mikro. Di sini ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan. Pertama yang tentu kita mau mengolah sampah di rumah kita, ini bisa sampah sayuran, pisu. Kita bisa kumpulkan sampah kita seperti kulit pisang dan lain-lain. Bahkan sampah logam pun bisa kita pakai. Lalu ada media tanah. Juga ada kotoran sapi. Ini saya pakai kotoran hewan, kotoran sapi. Air sekitar 2 liter. Dan kalau misalnya di kebun, biasanya untuk pembibitan saya menggunakan media seperti ini. Tetapi kalau kita di rumah atau di perkotaan, kita tidak bisa atau akan sulit menemukan media pembibitan seperti ini. Lalu pakai apa untuk pembibitan awalnya? Kita bisa gunakan dari bekas nampan atau papan telur kita. Kita jadikan seperti ini. Kita tinggal kasihkan tanah untuk media pembibitan kita. Atau kita juga kalau misalnya ada kotak-kotak susu bekas. Kita bisa belah dua. Kita jadikan media tanam. Jadi kita pakai kembali dan olah atau gunakan sampah-sampah kita. Jadi ini saya kasih tanah, bawahnya sedikit di cutter atau dibolongin supaya air bisa turun. Ini kita akan jadikan media pembibitan. Media pembibitan ini gunanya apa? Misalnya kita punya bibit, kita harus bibitkan dulu dia sampai agak besar. Kalau misalnya mau langsung tanam sebenarnya juga bisa. Tapi ini saya ajarkan dulu cara tahapannya ya. Jadi kalau sudah ada saya sedang membibitkan selada. Jadi dari media tadi yang sudah kita berikan tanah. Kita tabur saja bibit yang mau kita tanam. Di sini. Oke. Lalu kita kasih sedikit air. Nah, air ini nanti saya akan campur promis. Kita kasih dulu pembibitannya ya. Pembibitannya saya kasih dulu benih. Oke. Begitu juga yang menggunakan papan telur. Saya kasih. Oke. Nah, papan telur ini nanti kita bisa potong atau gunting ketika kita mau pindah tanam. Langsung ditanam ke tanam juga bisa. Karena kalau kita nanti siram makin lama kan makin lapuk juga dia. Kertasnya akan lebih mudah kita sobek. Dan kita pindahkan ke media tanah. Oke. Kurang lebih pembibitannya. Nah. Nah. Bagaimana caranya kita menggunakan promis juga. Di sini saya ada air sekitar 20 liter. Jadi saya menggunakan promisnya sebanyak 70 ml. Perbandingannya 1 banding 30 sampai 50. Jadi ini saya campurkan. Saya siramkan. Nanti kalau misalnya sudah jadi seperti ini, sudah mulai tumbuh, kita bisa pindahkan ke pot atau media tanam yang lebih besar. Media tanamnya kita bisa menggunakan sampah organik kita. Sampah organik kita yang tadi. Biasanya sampah organik kalau kita diamkan dia akan menimbulkan panas. Ya. Dan kita harus mungkin tunggu 3 sampai 6 bulan sampai kita bisa pakai. Jadi saya tinggal siram dengan air yang sudah saya campur promis. Saya aduk rata. Kalau saya ada logam atau aluminium foil bisa saya sobek-sobek dulu atau lebih dahulu. Boleh. Boleh juga ada seperti ini ya. Sobek-sobek. Boleh dipotong kecil-kecil juga sampah kita. Sisa-sisa makanan, rambut, kuku, boleh juga kita masukkan di sini. Sampah makanan kita atau makanan sisa yang tidak habis boleh kita masukkan di sini. Ini semuanya. Saya campurkan ke air promis. Sampai rata. Supaya apa? Supaya dia tidak membusuk. Tidak ada bau busuknya nanti. Setelah itu kita bisa menggunakan media tanam yang tadi bekas susu kita, karton susu kita kita bolongin bawahnya. Kita bisa masukkan di sini. Sampah kita. Kita campurkan dengan kotoran hewan. Kita campurkan dengan kotoran hewan. Kita aduk-aduk. Kembali kita kasih air yang sudah dicampurkan promis. Karena kotoran hewan juga bisa menimbulkan panas. Promis membuat tidak terjadinya menghasilkan gas metana dan siap langsung dipakai. Oke, saya tambahkan lagi sampahnya. Kebetulan ada sampah dari pisang. Saya tambahkan. Kotorannya juga. Nah, seperti ini kurang lebih. Untuk estetikanya, supaya orang tidak melihat tanamnya kok sampah atau kotor gitu. Kita tutupi dengan lapisan tanah sedikit saja. Apisan tanah. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita bikin bolong. Tengahnya kita bolongin dulu. Seperti ini. Ada lubangnya di sini kita tekan-tekan saja. Ya. Kita ambil bibit yang kira-kira sudah siap. Lalu kita pindah tanamkan ke sini. Agak ditekan ya. Supaya akarnya bisa menggapai dasarnya atau tanahnya. Seperti ini. Oke. Jadi kita bisa menanam dimana saja dengan media sampah kita langsung tanpa harus ditunggu 3-6 bulan. Oke. Jadi ini kita sudah bisa tanam dalam waktu 2 minggu. Karena ini kita menggunakan sampah organik. Dia bisa menyusut 50%. Jadi kita bisa seperti tadi tambahkan sampah kita lagi yang sudah kita campur dengan promis. Kalau misalnya tidak ada media seperti ini. Kita pakai plastik biasa. Plastik biasa yang sudah kita bolongin. Kita juga campurkan medianya. Tadi kan sampah ya sudah kita masahin. Oke. Kita campur lagi dengan kotoran. Kita kembali kasih air yang sudah kita campur dengan promis. Kita siram sampai raka. Kita campur. Kalau keresek saya yakin setiap rumah ada ya. Banyak lagi kadang-kadang. Jadi kita nggak usah beli polybag-polybag. Kita langsung pakai aja ini. Ya. Jadi media tanam kita. Oke. Oke. Dan. Lepasnya kita taburin tanah. Ya. Nah ini nanti juga bisa jadi. Coba kita lihat. Media tanam kita. Bisa dilihat ya. Ini juga akan terjadi penyusutan. Jadi setiap dua minggu kita bisa tambahin lagi sampah basah kita. Ini juga bisa langsung kita tanam dari benih. Dari bijinya bisa langsung kita tanam disini. Atau kita pindahkan dari yang sudah tumbuh tinggi. Atau dari sini yang sudah besar. Itu bisa semuanya. Jadi itu kira-kira tutorial bagaimana caranya kita menanam dari rumah dengan barang-barang yang biasa kita pakai sehari-hari dan kita buang. Tapi kini tidak kita buang kita gunakan kembali. Dan dengan menggunakan probiotic mikrob itu tidak akan menimbulkan panas. Jadi langsung bisa menjadi media tanam kita seketika. Baik itu tutorial dari saya tentang menanam di rumah menggunakan sampah yang biasa kita hasilkan sehari-hari. Kita jadikan media tanam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.